Kita ke informasi berikut ya Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan fasilitasi pengrajin rokok rumahan untuk mendapatkan izin usaha. Pasalnya, pabrik rumahan tersebut mempengaruhi pendapatan negara dari sektor cukai. Di acara pemusnahan 9 juta rokok ilegal bersamakan Wil B.A. Cukai Jawa Tengah D.I.E., Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan produsen rokok rumahan di Jawa Tengah masih banyak yang ditemukan ilegal. Padahal produsen rokok rumahan berpotensi penerimaan negara sebesar 7, miliar. Ganjar akan mengedukasi kepada produsen rokok terkait izin usaha maupun pendaftaran cukai dengan membuka diri kepada produsen rokok rumahan agar melakukan pendaftaran izin usaha maupun cukai. Di edukasi juga faktornya macam-macam dia, kondisi, pengetahuan tadi. Maka sebenarnya kalau kita bisa menemukan mereka, kita bisa edukasi kok. Kalau perlu dilegalkan, terus kemudian mereka izin. Uruslah izinnya baik-baik. Tapi kan beberapa diantara itu tembahan-tembahan segiannya kan. Mereka tembahan-tembahan bukan rokok yang asli gitu. Kemudian dipasukkan di situ dan diusaha. Jadi produsenya cukup banyak. Di produsenya pasti tinggal catatannya bawahnya itu. Nah ya, jadi ini yang mungkin para penyusahanya bisa komunikasi dengan kita. Perpairan, terbuka juga edukasi maklumat. Kita tetap berkolaborasi. Bicuknya tidak bisa sendiri. Bicuknya harus juga sama dengan PNI, Poli, Kapolipi, dan apa-apa pun-apa pun. Dan asosiasi rokok masyarakat untuk sama-sama cukup banyak. Karena penerimaan negara yang cukup tinggi. Ini kan di Jawa Tengah saja penerimaan sama 39. Kalau seandainya rokok ilegal tidak dicerga, penerimaan rokok, cukai rokok, kalau turun, maka anggaran negara berkurang. Kalau berkurang, pembiayaan untuk pengeluaran negara, baik November jadi terbatas. Terima kasih.